Be Phenomenal Everyday Video kali ini saya akan membahas tentang konspirasi IASG di tengah pengaruh para Taipan Indonesia Nah mungkin kita sering mendengar ya bahwa ada perdebatan tentang Old Economy vs New Economy di tahun 2021 ini Dimana kalau Old Economy lebih mengarah pada kita melihat tentang fundamental perusahaan, kinerja perusahaan, laba perusahaan Yang oleh sebagian orang dianggap sudah tidak relevan lagi analisa seperti itu Dan sekarang jamannya adalah New Economy Dimana kinerja perusahaan itu sudah menjadi nomor dua Yang terpenting adalah prospek ke depan dari perusahaan tersebut Jadi walaupun sekarang perusahaannya masih minus, masih rugi Tapi kalau dia punya prospek yang bagus, tidak apa-apa sahamnya maka akan naik Nah pandangan seperti itu yang lagi banyak dianud oleh orang-orang di tahun 2021 ini Namun saya ingin melihat ke sisi yang lain ya Jadi saya tidak akan membahas tentang Old Economy maupun New Economy Tapi saya ingin melihat anomali di IASG di tahun 2021 ini dari sudut pandang yang lain Yaitu sudut pandang para Taipan di Indonesia Sebelumnya saya ingin flashback terlebih dahulu ya Kalau di tahun 2020, kemarin kita kan seluruh dunia mengalami pandemi Dimana pada bulan Maret harga sahamnya hancur semua namun bisa rebound cepat Nah di kondisi tahun 2020 kemarin ada beberapa saham yang bisa memberikan keuntungan yang multi-bagger Salah satunya yang pertama adalah saham Antam Nah saham Antam seperti kita ketahui di tahun 2020 kemarin terendahnya itu di level kurang lebih 300an ya Nah naik hingga menyentuh level tertingginya itu di sekitar 3000 lebih Nah naiknya itu sudah 10 kali lipat Nah hal itu dikarenakan ya ada berita bahwa Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia untuk mendirikan pabrik baterai listrik Jadi ada kebutuhan nikel karena nikel itu sebagai salah satu bahan utama dari baterai listrik Akhirnya saham Antam naik berkali-kali lipat Terus kita juga mengetahui ada saham BRIS ya BRI Syariah Yang pada tahun 2020 itu digemur-gemurkan akan merger ya bank-bank Syariah itu di tahun 2021 Karena berita seperti itu harga sahamnya yang dari terendahnya itu level 130an Naik menjadi level sekitar 3000 lebih Itu kenaikannya yang sangat signifikan sekitar 30 kali lipat Nah hanya karena berita merger Bank Syariah Dan yang terakhir adalah saham KF dan Inaf Dimana juga di karena kondisi pandemi Sektor farmasi itu juga rally gila-gilaan Dari terendahnya sekitar 500an ya Sampai naik ke angka 7000 tertingginya Atau sekitar berapa? 12 kali lipat Nah mungkin teman-teman ingat ya waktu itu Oh gemur-gembur vaksin apa segala macam Membuat saham farmasi itu menjadi saham sejuta umat Hampir semua orang itu trading saham farmasi Ataupun banyak lah yang beli saham-saham Baik dari KF, Inaf Dan juga yang sebelumnya yang saya sebutkan Yaitu Antam maupun BRIS ya Nah kalau di tahun 2020 kemarin Apa yang menjadi benang merah Dari perusahaan-perusahaan yang multi-baker tadi Kalau kita cermati ya itu ada satu benang merah Perusahaan-perusahaan tadi merupakan perusahaan BUMN Atau anak usaha BUMN juga Jadi perusahaan milik pemerintah Mau Antam, mau KF, mau Inaf, mau BRI Syariah Itu adalah perusahaan atau emiten BUMN Nah kalau untuk tahun 2021 ini Kita juga perlu untuk mencermati saham-saham yang multi-baker Dan kita tarik ya benang merahnya itu apa Di tahun 2021 ini juga ada beberapa saham yang sudah multi-baker Yang akan saya bahas pertama adalah sahamnya ARTO Atau Bank Jago Dimana pada awal tahun itu sekitar 2000-an ya Dan sekarang ada di level kurang lebih itu 16.000 Atau naik sekitar 8 kali lipat Di saham Bank Jago ini, saham ARTO Ada pemegang sahamnya yaitu Metamorphosis Ekosistem Indonesia Dimana pemilik dari emiten MEI ini Singkatannya MEI ini adalah Bapak Jerry Eng Yang merupakan mantan direktur utama dari BT Bank, BTPN dan juga Bank Danamon Selain itu di saham Bank ARTO ini juga ada Weltrek Teknologi Yang pemegang sahamnya adalah Ares Wonder Group Dimana Ares Wonder Group ini dipimpin oleh Pak Sugito Waluyo Patrick Sugito Waluyo Yang juga salah satu pendiri dari Notstar Group Jadi di saham Bank ARTO ini ada dua orang Taipan Yaitu Jerry Eng dan Pak Patrick Sugito Waluyo Ditambah lagi dengan satu emiten yaitu Gojek Nah Gojek sih saya sudah nggak usah terlalu banyak bicara Karena sudah teman-teman sudah pasti tahu dan pasti sering menggunakan aplikasinya ya Jadi Gojek juga masuk ke dalam pemegang saham dari ARTO Atau Bank Jago ini Terus berikutnya ada saham apalagi yang multi-bagger Yaitu saham BBHI Dimana saham ini pada awal tahun itu harganya masih kurang lebih Rp145.000 Itu kalau dihitung sesudah rank issue ya Rp145.000 dan sekarang ada di level kurang lebih sekitar Rp2.700.000 Naiknya juga hampir 20 kali lipat dalam waktu satu tahun saja Pemegang saham dari Bank BBHI ini adalah Pak Kairul Tanjung Melalui PT Megakorpora ya Kepemilikannya sekitar, seingat saya sekitar 90% Sangat banyak di sana Jadi ada Taipan yaitu Pak CT di dalam saham BBHI Kemudian yang ketiga itu ada saham yang paling gila kenaikannya Paling fenomenal Nah teman-teman bisa tebak nggak Saham apa yang kenaikannya paling banyak di tahun 2021 Yaitu saham DCII DCII atau DCI Indonesia ya perusahaannya Ini perusahaan yang katanya bergerak di bidang teknologi ya Kalau saya baca itu di layanan hosting Dimana harga sahamnya pada awal tahun harga sahamnya itu 525 per lembar saham Dan sekarang sudah menjadi kurang lebih sekitar Rp59.000 Jadi naik 100 kali lipat lebih Wah parah sekali itu ya Naiknya 100 kali lipat Kita taruh uang 100 juta Berarti menjadi Rp10 miliar Kalau kita taruh di saham DCII ini Nah saham DCII ini milik Ada pemegang sahamnya yaitu Pak Antoni Salim Ini juga salah satu Taipan terbesar di Indonesia Yang melalui grupnya yaitu Indofood Group Nah baik dari saham Arto Kemudian saham BBHI Maupun saham DCII Yang semua ini naik signifikan Kita bisa cermati bahwa pemegang sahamnya Itu adalah para Taipan-Taipan atau grup besar ya Berbeda dengan yang tahun 2020 kemarin Itu kan yang pemegang sahamnya adalah pemerintah BUMN punya Gak ada konglomerat-konglomerat yang ada di dalam sahamnya itu gak ada gitu Tapi kalau di tahun ini Yang multi-bagger-multi-bagger itu digerakkan oleh saham-sahamnya Yang ada Taipan-Taipan di dalamnya Nah itu benang merah yang bisa kita cermati di tahun 2021 ini Makanya saya bilang Dengan judul ya bahwa Konspirasi ISG di tengah pengaruh para Taipan Indonesia Dan yang terakhir itu kita juga Yang baru saja ini ya eventnya yaitu IPO Bukalapak Saya yakin itu sudah heboh sekali ya IPO ini banyak sekali orang-orang yang mencermati Kita bisa melihat bahwa ada salah satu investor Yang boleh dibilang sangat sukses ya di Indonesia Yaitu Pak Pandu Syahrir Pak Pandu ini merupakan keponakan dari Pak Luhut ya Menterinya Pak Jokowi Nah kalau kita baca perspektusnya dari Bukalapak Ternyata Pak Pandu ini sebelum IPO Itu sudah masuk di dalam jajaran pemegang sahamnya dari Bukalapak Dan ketika Bukalapak IPO hari pertama dia langsung naik mentok ya Arah naik mentok Seperti itu Dan Pak Pandu ini juga sebagai komisarisnya Bursa Efek Indonesia Salah satu investasi yang terkenal dari Pak Pandu ini adalah Investasinya di C Group ya Dimana C Group ini membawahi Perusahaan yang sangat terkenal Yang saya yakin teman-teman semua juga sudah tahu Yaitu Shopee Ini aplikasi marketplace yang juga sering kita gunakan ya Bersama dengan Tokopedia juga sering kita gunakan Selain Shopee dia juga C Group ini juga membawahi Garena Garena itu adalah platform game Game online Platform untuk game online Seperti itu Nah kalau di Indonesia sendiri C Group ini sudah mengakuisisi perusahaan bank Yaitu Bank Kesejahteraan Ekonomi Atau kalau disingat BKE Dan diubah namanya menjadi C Bank Jadi sudah mengakuisisi bank yang ada di Indonesia Namun ada rumornya lagi bahwa C Group ini masih mau mengakuisisi Satu bank lagi di Indonesia Nah makanya ada saham-saham bank-bank digital itu Bukan bank digital ya Bank mini itu pada berterbangan Dan menurut rumor itu ada dua kandidatnya Yaitu yang pertama kode sahamnya BANK Atau Bank Aladin Itu yang mau diakuisisi oleh C Group ini Dan yang kedua itu adalah Bank Capital ya Atau BACA Makanya kalau kita lihat Bank kode saham BANK ini Harga sahamnya itu naik melejit tinggi Nah karena kita sudah melihat ya Bahwa saham-saham yang multi-bagger Di tahun 2021 ini Benar merahnya itu adalah Ada keterkaitan Taipan-taipan Indonesia Di saham tersebut Entah itu jadi pemegang saham Atau entah itu jadi direksi Atau manajemen Yang penting ada keterkaitan Keterkaitan antara Taipan dengan Emiten tersebut Maka ayo kita mulai mempelajari Kira-kira para Taipan ini Sedang memegang atau mempunyai Portfolio saham apa saja Yuk kita bahas satu persatu Nah yang pertama akan saya bahas itu adalah Taipan dari Pak Antoni Salim ya Di sini saya ambil dari berita CNBC Indonesia Ini adalah 10 saham Pak Antoni Salim Nah yang pertama adalah saham Bank Ina Perdana Dimana sebenarnya saham ini harganya sudah Melejit tinggi ya BINA ini Kalau teman-teman mau lihat Ini adalah grafik Carnya di awal tahun dia level 700an Sekarang sudah menyentuh angka 4.000 lebih Terus ada saham DCII Ini yang sahamnya sudah Nggak karu-karuan ya Sudah kena suspend juga Ada di level 59.000 Terus ada saham Dnet Nah saham Dnet ini yang masih belum terlalu bergerak ya Kalau kita lihat dia masih pergerakannya itu sideways Nah belum kemana-mana ya Dan jumlah volume by sale-nya itu kecil sekali Ini cuma 8,6 juta Bahkan 900 ribu Saham-saham yang volumenya seperti ini Tentu saham-saham yang retail-nya itu sangat amat kecil Jadi Dnet ini cukup menarik Terus ada Indofood dan ICBP Nah ini saya sudah nggak usah terlalu bahas Karena produknya menjadi makanan favorit di Indonesia ya Mie yang paling banyak dimakan mungkin Yaitu Indomie Nah mungkin bahkan di luar negeri itu Setahu saya juga orang-orang bule-bule itu suka dengan Indomie Ini perusahaan yang sudah sangat major ya Sudah besar Kalau perusahaan-perusahaan seperti ini Mau multi-baker lagi agak susah ya Karena dia kapitalisasinya sudah sangat besar Berikutnya ada saham IMJS Indomobil Multijasa Ini bergerak di bidang otomotif Terus ada SIMP LCIP ini CPO, Meta, dan terakhir Imas Imas ini juga bergerak di bidang otomotif Nah dari 10 sahamnya Pak Antoni ini Kalau saya cermati Itu mungkin ada beberapa yang menarik Dan bisa kita masukkan ke watchlist Yaitu yang pertama itu Dnet Yang kedua adalah IMJS Dan yang ketiga adalah Imas Seperti itu Jadi ada 3 saham itu yang bisa kita masukkan ke watchlist kita Untuk sahamnya Pak Antoni Sebenarnya Pak Antoni sendiri juga ada sahamnya di Mega ya Mega itu Bank Mega Punya Pak CT, Kairul Tanjung Melalui emitenya Indolife Seperti itu Oke berikutnya saya akan bahas Dari portfolio sahamnya Pak Patrick Waluyo Nah kalau sahamnya Pak Patrick ini Menurut saya lebih Menarik daripada Punyanya Pak Antoni Yang dipegang Pak Antoni Kita bisa melihat ya Yang pertama adalah Bang Jago Atau Arto Nah ini sudah kenaikannya sudah sangat tinggi ya Terus yang kedua adalah Bunda Medik BMHS Ini baru IPO Nah saham-saham yang baru IPO Seperti ini Ini masih membuat Nah ini ya Ini saham-saham yang baru IPO Seperti ini Kita masih belum tahu lah ya Batas atasnya itu sampai seberapa Jadi masih ada potensi untuk naik Terus yang ketiga ada saham Sen Sen ini juga sahamnya Kemarin sempat mengalami kenaikan Nah ini ya Kenaikan cukup signifikan Namun harganya pun Sampai sekarang masih di level 400an Jadi potensi untuk upnya itu masih ada Terus ada saham Trim Trimegah Sekuritas ya Terus Bevin Nah Bevin ini sudah naik juga ya Barusan di minggu-minggu ini Ya naik menembus level 1000 1100 lebih Untuk saham Bevin Padahal di awal tahun Itu berapa ini Cuma sekitar 300an 300an Dia sempat naik Menyentuh level sekarang 1200an Atau 4 kali lipat Oke Terus ada BTPN BTPN ini gak kemana-mana sahamnya Pergerakannya sideways Terus ada saham DINET Nah kalau tadi juga ada saham DINET ya Di Pak Antoni Salim Ternyata di Portfolio-nya Pak Patrick Juga ada saham DINET Nah ini patut kita cermati ya Next ada saham DOIT Ini yang bergerak di saham Batu Barah Terus ada saham Kalau DOIT mungkin teman-teman Sudah sering mendengarkan ya Ini sahamnya Terus ada saham TUGU TUGU ini adalah saham asuransi milik Pertamina Nah ini juga jarang kedengaran Gak terlalu banyak retail di dalamnya juga Makanya volume transaksinya juga kecil Dan belum mengalami kenaikan Saham TUGU ini Terus yang terakhir ada saham TAPG TAPG ini juga baru IPO ya Ini IPO Terus dibawa naik Ke level ini Terus sekarang masih ada di area sideways Nah dari list sahamnya Pak Patrick Waluyo Kalau saya cermati ada beberapa yang menarik Yang pertama adalah BMHS Kemudian SEND Yang berikutnya DINET Sama dengan Pak Antoni ya DINET Terus TUGU dan TAPG Jadi Dari 10 itu 5 itu yang Mungkin bisa kita masukkan ke washlist ya Karena ada berpotensi untuk naik Seperti itu Dan menjadi bagger Multi bagger kita Selain dari 10 saham ini Juga ada satu saham G yang Pempunyai keterikatan dengan Pak Patrick Waluyo Yaitu Esa Kalau kita cek disini Saham ini Secara company profile Dia Pak Patrick Waluyo ini ya Sugito Waluyo Itu sebagai shareholder Pemegang sahamnya sebanyak 5,37% Dan di dalamnya juga terdapat Wakil presiden komisarisnya Yaitu TP Rahmat Teodor Permade Rahmat Dan komisarisnya ada Garibaldi Tohir Nah ini Adaro ya Yang punya Adaro Jadi ada Pak TP Rahmat Ada Pak Garibaldi Tohir Dan juga ada Pak Patrick Sugito Waluyo Di dalam satu Iemitan yaitu Esa Nah ini juga patut Kita cermati Pergerakannya Oke next Saya akan membahas Dari Pak Pandu Syahrir Keponekannya Pak Luhut ya Nah kalau disini Saya cari di Google Itu tidak ada Yang Info tentang List portfolio nya Nah makanya Saya cari manual Satu persatu Akhirnya Yang pertama Tentu sahamnya Bukalapak ya Yang sudah saya sebutkan tadi Kepemilikannya Pak Pandu Ada di Bukalapak Sebelum IPO Terus yang kedua Ada keterkaitan Pak Pandu Di saham DMMX Nah saham DMMX ini Saham teknologi Ini Jadi Pak Pandu Syahrir Jadi komisaris Digital Media Tama DMMX Yang merupakan Anak usaha Dari Kresna Group Sahamnya pun juga Sudah To the moon ya Sudah tinggi Nah ini Naik tinggi sekali Dari level Januari 200an Sekarang Ke level 3000an Naik berapa Belas kali Itu berarti 15 kali lipat Seperti itu Dan Pak Pandu ini Kan ada investasi Di C Bank Saya Sorry C Group ya Jadi saya Remain lagi Bahwa ada rumor Yang mengatakan C Group ini Si Group ini akan Mengakusisi Satu bank lagi Entah itu Bank Kode sahamnya BANK Ataupun BACA BACA Atau Bank yang lainnya Jadi kita juga Masih Mencermati ya Kira-kira Kira-kira Perusahaan Emiten Bank apa Yang akan Diakusisi oleh C Group ini Nah yang terakhir Yang saya bahas adalah Pak Kairul Tanjung Pak Kairul Tanjung Atau Pak CT ya Biasa panggilannya Kita tahu Melalui Emiten Mega Bank Mega Namun C Group ini Selain Bank Mega Juga mempunyai Investasi di BBHI Yang Multi-bankernya Pak Kairul Tanjung ya Di saham BBHI Dan yang terakhir Ini yang membuat saya Juga cukup Membingungkan ya Dimana Pak CT Menambah Kepemilikan Saham Garuda Indonesia GIA Sebanyak 300 miliar Di harga sahamnya 499 Per lembar saham Nah kalau kita ketahui Sekarang kan Posisinya lagi suspend Karena GIA Sedang terjadi Kasus ya Laporannya manipulasi Manajemennya Nggak karu-karuan Direksinya ada yang ditangkap Nah Ini sahamnya Hancur ya Drop ke level 222 Berarti Pak CT Dengan pembelian 317 miliar ini Sudah merugi Di harga 499 Sekarang 222 Berarti meruginya Sekitar 60% Kurang lebih Seperti itu Namun Apa yang membuat Pak CT mau membeli Ini masih menjadi Tanda tanya Dan kita patut cermati Kalau nanti Saham Garuda Indonesia Sudah open Suspend ya Karena sekarang ini Statusnya masih Kena Suspend Jadi apakah Akan ada Suatu pergerakan Atau manuver Dari Saham Garuda Indonesia Nah itu adalah Ringkasan ya Dari saham-saham Para taipan-taipan Yang ada di Indonesia Yang mungkin Mungkin Bisa menjadi Multi-bagger kita Kita jadi patut cermati Dan mungkin Kalau teman-teman Ada yang Kepikiran Atau yang mempunyai info Lebih lanjut Bisa bantu saya Dengan Tuliskan di kolom Komentar di bawah Untuk Istilah new economy Sendiri Sebenarnya Kalau saya pribadi Justru melihat Bahwa Pergerakannya ini Lebih ke arah Faktor dari Taipan-taipan ini Daripada Untuk prospek Perusahaannya Kedepan lah Apa itu Estimasi kinerjanya Atau segala macam Itu bukan Kalau saya melihat itu Justru Dari ada Keterkaitan Taipan-taipan Di dalamnya Sehingga Kita gak tahu ya Bagaimana Bagaimana Jurusnya Atau silatnya Seperti apa Sehingga harga sahamnya Itu bisa Bergerak Gak masuk akal Edan-edanan Seperti saham Kayak DJI itu Wah Naiknya sampai 100 kali lipat Jadi semoga Video kali ini Bisa Membantu teman-teman juga Menjadikan referensi Dari teman-teman Bahwa Oh iya Kita harus mengetahui Saham-saham Taipan ini Dan kita Lebih memfokuskan Memfokuskan untuk Kira-kira Saham dari Taipan Mana yang Lebih berpotensi Untuk terbang Berikutnya Menjadi saham Multi-Bagger Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga Dapat bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe Like, comment Dan juga share video ini Semoga teman-teman Sehat selalu Dan juga profit selalu See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax